Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Pak Iwan untuk membahas materi pembelajaran biologi untuk SMA. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai mutasi. Ya, seperti yang ada pada background ini, mungkin kita membayangkan kalau mutasi itu menjadi orang hebat begitu. Seperti jadi X-Men, Spider-Man, Hulk. Tapi pada kenyataannya mutasi pada manusia itu merugikan. Karena mengubah genetik dari manusia itu dan juga rata-rata menyebabkan hal-hal yang negatif. Renotipnya berubah menjadi tidak normal. Jadi jangan terobsesi untuk jadi X-Men seperti ini ya. Mari kita bahas seperti apa mutasi itu. Langsung saja ya. Mutasi. Pengertiannya apa sih mutasi itu? Secara bahasa, mutatus dari bahasa latin yang artinya perubahan. Secara istilah, mutasi adalah perubahan materi genetik pada suatu individu yang dapat mengakibatkan perubahan fenotip. Dan dapat diwariskan kepada keturunannya. Mutasi disebabkan oleh mutagen. Jadi mutagen itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan mutasi. Nah, bisa berupa mutagen fisika. Contohnya sinar UV, sinar gamma, sinar X, elemen loncat. Kemudian ada mutagen kimiawi. Contohnya senyawa, kolkisin, formalin, pesticida, zat radioaktif, dan lainnya. Kemudian ada yang sifatnya biologis. Sebetulnya ini kimiawi juga ya. Tapi dibawahnya oleh agen biologis seperti antigen yang ada pada virus atau bakteri. Kemungkinan ada yang bisa untuk menyebabkan mutasi. Bisa menyebabkan mutasi. Nah, individu yang mengalami mutasi disebutnya mutant. Mutan. Nah, kita harus mengenal dulu lokasi terjadinya mutasi. Mutasi itu terjadinya di mana sih? Tempatnya di mana? Ada mutasi somatik. Ada mutasi gametik. Mutasi somatik terjadi pada sel somatik. Sel tubuh. Baik itu saat embryo maupun setelah selnya dewasa. Setelah dewasa. Setelah lahir, setelah dewasa. Mutasi somatik tidak diwariskan keketurunannya. Hanya mempengaruhi fenotip individu si mutant itu saja. Karena terjadinya pada sel-sel somatik. Misalnya anak sumbing. Karena saat embryo, misalkan, mengalami kelainan akibat mutagen tertentu. Misalkan, ketika itu ibunya mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau alkohol, dan lain sebagainya, atau terkena keparan radioaktif, sehingga si bayi yang dikandungnya itu mengalami mutasi. Nah, itu adalah mutasi somatik. Sehingga yang nanti menderita sumbingnya itu, ya anak itu, dan tidak diwariskan kepada keturunan si anak itu. Kalau si anaknya nanti menikah dan punya anak, tidak lantas akan menjadi membawa gen sumbing itu. Itulah mutasi somatik. Lain halnya dengan mutasi gametik. Ini terjadi pada sel gamet. Kalau laki-laki berarti pada pembentukan sperma. Kalau perempuan pada sel telur. Nah, ini dapat diwariskan keketurunannya. Kenapa? Karena sel gametik itu fungsinya untuk reproduksi. Sifatnya bisa autosomal mutasi gametik itu jika terjadi pada kromosom autosom. Atau kromosom tubuh yang 44A itu. Atau gonosomal. Jika terjadi pada kromosom kelamin. Misalkan kalau laki-laki XY, kalau perempuan XX. Jika terjadinya pada kromosom kelamin, itu disebutnya gonosomal. Autosomal kalau terjadi pada kromosom tubuh. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 kalau di manusia. Tapi itu semua disebut mutasi gametik sepanjang terjadinya pada sel gamet. Terjadi pada pembentukan sperma. Pada spermanya. Dan juga pada sel telurnya. Sehingga nanti bisa diwariskan keketurunannya. Karena nanti sperma itu bisa membuahi sel telur. Kemudian kita harus mengetahui tingkatan mutasi. Tingkat mutasi terbagi menjadi dua. Ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Apa itu mutasi gen? Mutasi gen disebut juga mutasi titik. Yaitu adanya perubahan nukleotida DNA pada gen tertentu. Jadi yang berubah itu hanya molekul nukleotida DNA pada gen tertentu. Anda sudah tahu ya apa itu nukleotida, apa itu DNA, apa itu gen. Jadi hanya di level gen. Pada gen ada DNA. DNA itu potongan DNA itu ada yang disebut dengan gen. Di sana ada nukleotidanya. Disusun oleh nukleotida. Nah, nukleotida itulah yang mengalami perubahan. Berubah, misalkan basanya berubah. Nanti ada penjelasannya. Kalau mutasi kromosom, disebut juga aberasi kromosom. Perubahannya itu pada susunan atau jumlah kromosomnya. Jadi satu kromosom minimalnya. Jadi bukan pada nukleotida DNA. Tapi memang kromosomnya berubah. Bisa nanti berubah jumlahnya atau berubah susunannya. Kita lihat mutasi gen dulu. Ada yang disebut dengan substitusi. Yaitu pergantian satu nukleotida pada DNA. Substitusi itu pergantian. Pergantian apa? Nukleotida pada DNA. Diganti. Ada yang disebut dengan transisi. Yaitu pergantian basa purin dengan purin lagi. Atau basa pirimidin dengan basa pirimidin lagi. Itu disebutnya transisi. Ingat, substitusi itu pergantian. Nah, kalau pergantiannya antara purin digantikan dengan purin. Pirimidin digantikan dengan pirimidin. Itu disebut transisi. Purin itu kan, apa saja? Adenin dan guanin. Pirimidin itu sitosin dan timin. Jadi kalau misalkan adenin diganti dengan guanin. Itu disebutnya transisi. Tapi kalau sitosin diganti dengan timin atau sebaliknya. Itu juga disebut transisi. Purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Coba kita lihat. Nah, ini. Ini gambar transisi. Coba lihat. Terjadi transisi pada nukleotida kedua dan keempat. Kedua dan keempat. Lihat. Ketika DNA ini bereplikasi. Yang tadinya G berubah menjadi A. Maka ini adalah purin berubah menjadi purin. Maka pasangannya pun pasti berubah. C menjadi T. Pirimidin menjadi pirimidin. Kemudian yang keempat. Adenin menjadi guanin. Sebaliknya ya. Nah, ini juga purin diganti purin. Maka T di sini sebagai pasangan komplementnya. Maka ini menjadi C. Begitu. Ingat sekali lagi transisi itu purin diganti purin. Pirimidin diganti pirimidin. Seperti ini. Purin nomor dua. Lihat. Purin diganti dengan purin lagi. Atau pirimidin berganti dengan pirimidin. Begitu. Selanjutnya ada transversi. Nah, kalau transversi pergantiannya purin dengan pirimidin atau sebaliknya. Pirimidin diganti dengan purin. Coba kita lihat. Nah, transversi. Nah, terjadi transversi pada nukleotida ketiga dan keenam. Lihat. T di sini berubah menjadi G. Timin adalah pirimidin. Berubah menjadi G, guanin. Guanin adalah purin. Dan ini sebaliknya. Ya. Pasti sebaliknya. Ini purin berganti pirimidin. Coba yang ini. Guanin berubah menjadi timin. Guanin adalah purin. Berganti menjadi timin. Ya, otomatis ininya pun berganti. Maka purin berganti pirimidin. Ya, pirimidin berganti purin. Itu yang disebut dengan transversi. Ya, versinya berubah. Baik. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, adanya substitusi ini, baik transisi maupun transversi, bisa menyebabkan yang pertama, silent mutation. Mutasi diam. Apa maksudnya? Mutasi diam itu tidak mengubah jenis asam amino yang dihasilkan. Ingat. Ketika DNA berubah, akan menghasilkan RNA duta. RNA duta akan mengandung kodon. Dan kodon akan menghasilkan asam amino ketika translasi. Bukan lagi materi substansi genetik. Ya, sintesis protein. Ternyata, ya, ada yang perubahannya itu tidak mengubah jenis asam amino yang dihasilkan. Alias, ini silent mutation. Mutasi diam. Tidak berubah. Walaupun ada perubahan dalam susunan nukleotidanya, basanya berubah, ternyata asam aminonya tidak berubah. Kenapa? Karena ada asam amino yang dikode oleh lebih dari satu kodon. Ingat-ingat di tabel kodon itu. Ada yang dikode lebih dari satu kodon. Nanti ada contohnya, insya Allah. Kemudian ada non-sane mutation. Mutasi tanpa arti, tidak berarti. Karena adanya mutasi ini menjadi tidak berarti. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mutasi ini mengakibatkan berubahnya kodon asam amino menjadi kodon stop. Yang seharusnya mengkode asam amino, karena terjadi mutasi, malah menjadi stop. Maka proses untuk pembentukan asam amino berikutnya itu berhenti karena adanya mutasi ini. Karena di-stop. Harusnya membentuk asam amino, malah jadi di-stop. Ada sudah tahu kan ada kodon stop. Ada tiga. UAA, UAG, UGA. Nah, ketika berubah menjadi kodon stop, maka itu akan berhenti nanti translasinya. Maka itu jadi tanpa arti. Sehingga, kenapa disebut tanpa arti? Tidak akan berarti apa-apa nanti translasinya. Karena tidak menghasilkan protein yang diinginkan. Ingat, sintesis protein itu kan membentuk protein. Karena adanya mutasi yang mengakibatkan terbentuknya kodon stop, maka asam amino sebagai bahan baku pembuatan protein itu menjadi tidak terbentuk. Maka itulah disebut dengan tanpa arti. Kemudian ada mutasi salah arti. Miss sense mutation. Maksudnya apa? Dengan adanya mutasi ini, akan mengubah kodon asam amino menjadi kodon untuk asam amino yang berbeda. Misalkan kodenya itu tadinya untuk lisin. Ternyata berubah menjadi asam amino yang lain. Misalkan menjadi kriptopan atau menjadi apa. Nanti lihat. Ada contohnya. Ini contohnya. Nah, lihat. DNA-nya tadinya tanpa mutasi. DNA-nya T, T, C. Maka RNA dutanya kan pasti akan komplement ini. T dengan A, T dengan A. C dengan G. Maka ini akan mengkode lisin. Akan mengkode lisin. Lihat saja kalau tidak percaya di tabel. Ini lisin. Sudah saya cek betul. Lisin. Kemudian terjadi mutasi titik atau mutasi gen. Kalau ini tipenya silent mutation, misalkan C yang ini di DNA berubah jadi T. C jadi T berarti insersi ya. Pirimidin menjadi pirimidin lagi. T, T, T. Wah berubah ternyata menjadi RNA dutanya menjadi A, A, A. Harusnya A, A, G jadi A, A. Dikarenakan C disini diubah jadi T. Maka seharusnya RNA duta itu seharusnya A, 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 G malah menjadi A, A, A. Aduh, gimana dong? Nanti ketika translasi, ternyata ketika translasi A, 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 A sama mengkode lisin seperti A, A, G. Oke, inilah yang disebut dengan silent mutation. Mutasi diam. Kenapa disebut diam? Tidak berpengaruh ternyata adanya mutasi ini. Adanya mutasi ini tetap menghasilkan asam amino yang sama. Seolah-olah ini diam. Tidak ada seolah-olah tidak ada mutasi. Padahal ada mutasi. Cuma karena asam amino yang terbentuknya sama dengan tanpa mutasi, maka disebut silent mutation. Kalau yang tanpa arti harus menjadi kodon stop. Lihat. Contohnya, tadinya T, T, C. T ini berubah jadi A. Pirimidin jadi purin, berarti transversi. A, T, C ternyata mempengaruhi ke sini. RNA dutanya kan jadi U, A, G, A. Lawannya U. T, lawannya A, C, lawannya G. Kan seperti itu ya di kodenya. A, T, C ternyata menjadi kodonnya itu U, A, G. Dan U, A, G itu ternyata adalah kodon stop. Maka berhentilah translasi itu. Penerjemahan pembuatan asam amino berhenti. Bahaya harusnya. Lisin malah di stop. Dan rantai ke belakangnya kebabat semua sudah berhenti. Kalau misen, seperti ini contohnya. Harusnya T, T, C. T yang kedua ini ternyata mengalami mutasi menjadi C. Transisi. Contohnya T jadi C. Pirimidin menjadi pirimidin. T, C, C itu akan menjadikan RNA dutanya. Kodonnya adalah A, G, G. A, C dengan G, C dengan G. A, G, G ternyata dilihat di tabel kodon itu adalah arginin. Berbeda. Harusnya lisin malah jadi arginin. Proteinnya nanti tidak sesuai. Dengan permintaan gen. Kalau transversi contohnya begini. T, T, C malah jadi T, G, C. T berubah jadi G. Pirimidin jadi purin. Transversi kan tipenya. T, G, C. Coba RNA dutanya apa? A, C, G. T jadi A, G jadi C, C jadi G. Kodonnya AC, G. Ternyata AC, G itu kode untuk treonin. Dan ini jauh berbeda. Ini sangat beda. Jauh bisa. Kalau ini basah, ini polar. Maka ini bisa berbahaya. Hanya satu saja perubahan pada DNA. Bahkan bukan pada DNA. Pada nukleotida. Pada basahnya. Berubah satu. Bisa menyebabkan. Berubah satu asam aminonya. Berubah satu asam aminonya. Bisa mengubah jenis protein yang dihasilkannya. Jenis protein yang dihasilkan berubah. Maka nanti fenotip orang itu bisa berubah. Yang seperti ini berbahaya. Bisa mengubah fenotip atau penampakan tubuh wujud dari si makhluk hidup itu. Itulah mutasi. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Sekarang mutasi gen yang kedua. Tadi substitusi. Pergantian. Sekarang insersi atau adisi. Penambahan atau penyisipan. Insersi, penyisipan, adisi, penambahan. Satu atau lebih nukleotida pada gen. Pada DNA-nya itu. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah delesi. Kalau delesi adalah delet. Delet. Insert. Delet. Add. Delet. Delesi berarti pengurangan atau penghilangan. Satu atau lebih nukleotida pada gen. Kalau ini mah ditambah, kalau ini mah dikurang. Kalau ini mah nyisip, masuk. Kalau ini mah keluar, hilang. Begitu. Dan ini pun bisa menyebabkan sama. Bisa menyebabkan non-sense mutation. Bisa menyebabkan misense mutation. Tapi nggak bisa silent mutation kayaknya. Karena nambah atau hilang. Bukan. Berganti. Dan juga ini yang paling fatal. Ini membentuk frameship mutation. Mutasi pada kerangka baca. Berganti nanti kerangka bacanya. Terjadi pergeseran kerangka DNA sehingga akan menyebabkan salah baca kodon. Dan ini lebih parah dari substitusi. Karena akan membabat semua kodon di belakang daerah delesi. Karena satu hilang atau satu nambah. Maka kebelakangnya nanti akan menjadi KRN. Terbabat kan membaca kodon itu tiga-tiga. Ketika tersisipi satu. Maka nanti akan menjadi terbabat semuanya. Dan ini lebih berbahaya. Coba kita lihat. Lihat nih. Delesi. Ini Delesi. Lihat. Tadinya begini. AUG, methionin. RNA duta saja langsung. AAG, lisin, UUU, penilalanin, GGS, glisin, UAA, stop. Ternyata ini yang normal. Ternyata ketika terjadi delesi. Lihat. Ini keluar yang U ini. Yang U ini hilang. Maka ini tetap AUG, AAG, bukan JIS ya. Lisin. Tipo. Nah. Ini harusnya UUU. Seperti ini. Menghasilkan penilalanin. Karena U-nya hilang satu. Geser kan ke sini. Ini geser tuh. Lihat. Ini geser. G ini ke sini. Maka menjadi UUG. Jadinya lesin. Maka terus bergeser. GSU. Jadi alanin. Dan nanti ke sini. AA apa tuh. Harusnya stop UAA. Karena geser ke sini. Harusnya kan ini UAA. Karena geser ke sini. Akibat hilang ini satu. Ini terus terbabat ke sana semua. Dan ini menjadikan asam aminonya itu menjadi aneh. Menjadi berbeda dari normalnya. Dan itu mengakibatkan protein yang terbentuknya itu berbeda dengan protein pada kondisi yang diharapkan. Kondisi normal. Begitu. Ini masih mending nih. Delesi tiga nukleotida sekaligus. Lihat. Tiga sekaligus. Lihat ini. Yang A, A, G ini patah. Ragmen ini. Kemudian keluar. Tinggal geser U, 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 G, G, S, U, A, A. Sama saja. Ini hanya hilang saja si lisin nanti satu. Jadi Delesi tiga nukleotida sekaligus. Berarti satu kodon. Hanya menghilangkan satu kodon. Sehingga hanya hilang nanti satu asam amino. Tidak merubah kerangka RNA duta yang akan dibaca. Ditranslate. Kalau ini berubah kerana satu. Begitu. Tapi ini juga tidak mending juga. Karena hilang satu asam amino juga menghilangkan esensi dari si protein itu sendiri. Bisa jadi proteinnya strukturnya berubah. Tapi tidak sefatal ini. Ini yang insersi. Coba lihat. Insersi pun sama. Insersi pun sama. Bisa menjadi salah baca. Missense. Ini missense. Kayak begini. Kalau ini contohnya bisa jadi nonsense. Bisa jadi nonsense. Bisa juga missense. Kebetulan saja masuk U-nya ke sini. U-nya nyisip ke sini. Maka karena ini setelahnya ada A, A. Maka menjadi U, A, A. Tadinya harusnya A, A, G. Karena nyisip U di sini. Jadi tidak dibaca lagi U, A, A. Setelah A, U, G itu menjadi U, A, A. Dan U, A, A itu adalah kodon stop. Sudah selesai. Ini tidak akan ditranslasi lagi karena sudah di-stop di sini. Ini yang disebut nonsense mutation. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita ke mutasi kromosom. Mutasi kromosom disebut juga aberasi kromosom. Yaitu perubahan pada susunan dan jumlah kromosom. Bisa perubahan itu susunan kromosomnya. Bisa perubahan jumlah kromosomnya. Ingat, susunan dan jumlah beda. Kalau perubahan susunan atau strukturnya itu ada yang disebut dengan delesi. Yaitu hilangnya satu fragment. Karena patah. Hilang. Menyebabkan gen pada kromosom tersebut berkurang. Ingat, gen bukan nukleotida. Beda dengan delesi yang ini. Kalau ini emang satu gen hilang. Satu fragment DNA. Sepotong kromosom. Segment itu hilang. Itu namanya delesi. Kemudian ada duplikasi. Nah, misalkan si gen yang patah tadi hilang. Kemudian menyisip. Insersi ke kromosom homolognya. Ingat, ke kromosom. Ke kromatin saudaranya. Kan kromatin saudara itu pasti sama ya. Ditambahan dari yang patah itu. Masuk ke sini. Maka akan mengganda. Duplikasi itu adalah suatu fragment kromosom patah. Kemudian menempel pada kromosom homolognya. Mohon maaf, sebenarnya yang lebih tepat adalah ke kromatin saudaranya yang lebih identik. Yang menyebabkan gen pada kromosom tersebut berulang atau mengganda. Pahami saja dulu. Berarti duplikasi itu mengganda. Delesi itu menghilang. Sekarang, inversi. Inverse. Membalik. Suatu fragment kromosom patah. Kemudian menempel pada kromosom asalnya. Masih ke kromosom itu. Tapi kondisinya terbalik. Muter. Berbalik. Ini kata kuncinya adalah inverse. Itu adalah balikan. Terbalik. Membalik. Ada translokasi. Nyebrang. Translokasi. Nyebrang tempat. Pindah tempat. Bagaimana mekanismenya? Suatu fragment kromosom itu patah. Kemudian si patahannya menyempel pada kromosom non-homolognya. Yang menyebabkan penyusunan ulang gen pada kromosom tersebut. Jika ini sama-sama, misalkan kromosom yang satu, ada kromosom nomor dua. Patahan dari kromosom yang satu ke kromosom yang kedua. Dan patahan dari kromosom yang kedua nyisip ke kromosom yang satu. Itu disebutnya translokasi resiprok. Tapi kalau hanya satu fragment patah, yang lainnya tidak patah, kromosom yang lain tidak patah, dan patahannya itu nempel ke yang tidak patah, itu yang translokasi biasa. Non-resiprok. Nanti ada penjelasannya insya Allah gambarnya. Sekarang ada katenasi. Katenasi itu apa? Lain sahur sangu. Katenasi. Ujung-ujung kromosom saling bertemu dan menempel membentuk lingkaran. Biasanya terjadi pada kromosom homolog, tapi bisa juga pada kromosom non-homolog. Jadi bertemu ujung-ujungnya. Bagian ujung kromosomnya saling menempel, dan kemudian rapat nempel membentuk lingkaran. Seperti itu. Nanti ada gambarnya. Lihat. Seperti ini gambarnya. Nih, delesi itu. Lihat. Ada gen A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian gen D mengalami delesi. Terdelet. Sehingga hasilnya jadi seperti ini. Gampang kan? A, B, C, E, F, G, H. Lengit delesi disebutnya. Kemudian duplikasi. Lihat. Duplikasi ini. Segmen ini patah. B, C, patah. Kemudian si patahannya ini masuk ke kromosom yang homolognya. Atau ke kromatid saudaranya. Lihat. Masuk ke sini. Kan sudah ada. A, B, C, D, E, F, G, H. Di sisi P yang ini. Maka ini berulang. A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Ingat. Kata kuncinya kalau duplikasi itu ada gen yang berulang. Lihat. A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Kalau yang patahnya misalkan di sini. D, C, D, E. Misalnya C, D, E patah di sini. Kesini masuk. Jadi gimana? A, B, C, D, E, C, D, E, E, F, G, H. Pokoknya ada yang berulang saja. Kalau inversi begini. Lihat. Ini patah. Kemudian berbalik. Berbalik seperti ini. A, D, C, B. Kenapa jadi D, C, B? Berbalik. Harusnya B, C, D, D, C, B. Ini patah. Berbalik. Nempel lagi. Seperti ini. A, D, C, B, E, F, G, H. Kemudian ini. Translokasi. Nah ini yang resiprok. Nih ada dua kromosom. Ini non-homolog. Yang ini gennya A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ini gennya M, N, O, P, G, R. Di sini patah AB-nya. Di sini patah M, N, O-nya. Patahan AB nempel ke sini. Patahan M, N, O nempel ke sini. Silang. Maka menjadi M, N, O, C, D, E, F, G, H. Yang AB masuk ke sini. Yang sini. AB, P, G, R. Inilah translokasi reksiprok. Kalau non-resiprok hanya ini yang patah. Yang ini enggak. Maka hasilnya bagaimana? Nanti ini ke sini. AB, M, N, O, P, G, R. Itu yang non-resiprok. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini katenasi. Ini contohnya. Ujung-ujung dari C. Ini akan nempel. Terjadi translokasi dulu. Pindah lihat. Asalnya ABC, KLM. Dan ini homolognya. ABC menjadi ABK. Translokasi ke sana. C translokasi ke sini. Resiprok berarti. Nah, yang ini juga sama. Kemudian akan berubah. Akan menempel. Lingkaran ini nanti nyambung. Menempel. Dan nanti patah lagi tengahnya. Bisa. Inilah katenasi. Intinya adalah katenasi itu. Ujung-ujung kromosom itu saling menempel. Eh, bertemu. Menempel. Membentuk lingkaran. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Pada yang perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom. Kalau tadi perubahan susunan kromosom. Sekarang perubahan jumlah kromosom. Jumlahnya berarti yang berubah. Ada istilah euploid. Yaitu perubahan pada keseluruhan set kromosom atau genom. Jadi semuanya. Genom itu misalkan kalau manusia itu. Dua N-nya itu misalkan ada 46. Ya. 23 pasang. Maka semuanya itu berubah. Nah, ada juga yang aneuploid. Aneuploid itu perubahan pada sebagian kromosom. Tidak seluruh genom. Misalkan dari 23 pasang kromosom pada manusia itu. Hanya di nomor 21 saja terjadi perubahan. Nah, kalau ini keseluruhannya. Satu set. Satu genom. Kalau ini hanya sebagian kromosom. Misalkan di nomor 13 saja. Di nomor 21 saja. Di nomor 23 saja. Begitu. Nah, kita bahas satu per satu. Euploid. Ada yang namanya monoploidi. Satu kali. Satu set. Ada yang diploid 2 kali atau 2 set. Triploid 3 kali, 3 set. Tetraploid 4 kali, 4 set. Pentaploid 5 set. Hexaploid 6 set. 6 kali. Ini dari 3 lebih dan masih banyak. Ada 7. Ada 8 set itu. Oktaploidi misalkan. Ini sebutnya poliploidi saja. Apa itu poliploidi? Banyak ya. Banyak penggandaan genomnya itu. Lebih dari 2. Gitu. Nah, coba lihat yang poliploidi ini contohnya. Nah, ini sering salah ya kebanyakannya. Berbeda antara notasi X dengan notasi N. Tetraploid itu bukan 4N. Tapi 4X. 4 kali. 4 kali ya. Lebih tepatnya ini 4 kali. Jadi, tetap 2N-nya itu adalah 32. Berarti N-nya berapa? N-nya itu adalah 16. Ya, haploidnya itu 16. Di sperma-nya 16. Di sel tubuhnya 32. Jumlah kromosom normalnya, kromosom asalnya adalah 8. Loh, kenapa bisa jadi 32? Karena 4 kali. Ini disebut dengan tetraploid. Ini contohnya pada nama ini. Alfafa. Ada nama ilmiahnya. Medicago Sativa. Entah yang gimana. Ada Almon misalkan. Almon tetap 2 kali. Ini coba kita lihat yang 8 kali. Tuh. Ya. 8 kali. 8 kali 7 berapa? Ya. 8 kali 7. 5 genep kanannya. Setelah nulis banget. Ya. 8 kali. Ini adalah Arbei budidaya. Fragraria SP. Ya. Sampai 8 kali lipatnya. Ini ya coba. Gandum roti. Tritikum. Aestifum. 6 kalinya. Berarti hexaploid. Hexaploid. Berapa? 7 kali 6. 42. Jadi 2 N-nya itu. 2 N-nya itu adalah 40. 42. N-nya itu berarti 21. Kalau ini. 7. Asalnya itu 7. Sekarang jadi 42. Berarti 6 kali lipatnya. 6 kali lipatnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bukan masalah. Dulu juga saya salah. Banyak yang salah gitu ya. Menyatakan bahwa kalau hexaploid itu adalah 6 N. Bukan. 2 N-nya itu adalah 6 kali lipat dari kromosom normalnya. Kromosom asalnya. Ini lah mutasinya di sini. Jadi seluruh kromosomnya. 7-7-nya. Itu. Kemudian membentuk ploid. Berapa? 6. 6 kali. Berarti hexaploid. 7 kali 6 berapa? 42. Inilah 2 N-nya. 2 N-nya itu. Di sel tubuhnya berarti 42. Jumlahnya. Kromosomnya itu. Berarti dalam spermanya berapa? Dalam spermanya? 21. Dalam sel telurnya? 21. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tuh. Coba. Ternyata banyak yang individu mutan ini. Ternyata individu mutan. Kentang. Kentang yang dibudidayakan itu. Solanum tuberosum itu. Tadinya adalah 12 jumlah kromosomnya. Tapi ternyata mengalami tetraploidi. Menjadi 4 kali lipatnya. Jadi 48 2 N-nya. Berarti N-nya adalah. N-nya adalah. Berapa? N-nya 24. Begitu. Kalau ini 12. Tadinya. Bisa mengerti mudah-mudahan. Jadi berapa kali lipatnya. Jadi bukan masalah 2 N-nya. 2 N-nya ya ini. 2 N-nya segini. Hasil kali lipatnya dari ini. Gitu. Kita. Ke. Poliploidi itu ada yang autopoliploidi. Ini masalah penyebabnya ya. Yaitu berlipatnya. Ini kan berlipat-lipat ya. Berkali-kali gitu. Berlipatnya jumlah set kromosom. Karena penambahan. Adanya penambahan dari genom spesies yang sama. Kalau. Alopoliploidi. Ini. Berlipatnya jumlah set kromosom. Karena penambahan dari genom spesies yang berbeda. Ya sebagian alih mengatakan seperti itu. Ya dari spesies yang berbeda. Atau dari spesies yang sama yang sudah berubah genomnya juga. Gitu ya. Nah ini bertambah 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 bertambah. Seperti gandum. Biasanya ini tanaman budidaya. Ah kurang kayaknya dimutasikan lagi. Biar bulirnya lebih besar lebih banyak. Ya. Lebih. Apa lebih cepat tumbuhnya. Terus orang-orang yang bergelut dengan bioteknologi. Jadi untuk pertanian misalkan ini melakukan hal-hal semacam ini. Misalkan yang pisang ya. Spesies pisang itu sekarang sudah gak asli lagi. Supaya pisangnya lebih manis, lebih besar, lebih tahan lama, lebih cepat tumbuh. Itu biasanya dijadikan poliploidi. Dengan cara alopoliploidi ya. Disilang-silangkan gitu. Ditambah dan dimatikan dengan kolkisin misalkan. Kenapa bisa terjadi poliploidi? Karena ada gagal berpisah. Ingat lagi gagal berpisah. Harusnya kromosomnya berpisah. Ternyata tidak berpisah. Kalau tidak berpisah berarti jumlah kromosomnya jadi tetap. Kalau jadi tetap ketika dibuahi akan bertambah. Ya misalkan 2N. Harusnya akan berpisah jadi N. Ya. Harusnya 23 pasang. Dibagi 2 menjadi nantinya. Ya menjadi. 23-23. Ternyata tidak. Tidak berpisah. Tetap saja 46. Ketika dibuahi oleh yang 23. Nah maka jadi triploid nanti. Begitu. Menjadi lebih banyak nanti. Nah sekarang kita bahas yang aneuploid. Aneuploid. Ada monosomi. Ini berarti perubahannya pada sebagian kromosom. Tidak seluruh genom ya. Monosomi. Tetap 2N tapi berkurang 1. Hilangnya 1 kromosom saja pada genom itu. Tidak keseluruhan genom ya. Monosomi ganda ya. 2N. Min 1. Min 1. Berarti ini hilangnya itu masing-masing 1 kromosom pada 2 tempat yang berbeda dalam 1 genom. Misalkan di nomor 13 dan di nomor 17. Hilang. Misalkan. Ya. Kemudian ini ada nulisomi. 2N. Min 2. Kalau ini hilangnya sekaligus. Sepasang kromosom sekaligus dalam 1 genom. Misalkan yang nomor 17. Hilang semua. Sekaligus kan sepasang kromosom itu. Hilang dua-duanya. Itu nulisomi. Sehingga nul. Nul. Di nomor 17 itu nul. Nul. Kemudian ada trisomi. 2N plus 1. Kalau ini berkurang ini bertambah. Trisomi itu bertambah. Bertambahnya 1 kromosom pada genom. Misalkan. Di nomor 23. Bertambah 1. Gitu. Ada trisomi ganda. Sama dengan trisomi tapi di 2 tempat. Bertambahnya masing-masing 1 kromosom pada 2 tempat yang berbeda dalam 1 genom. Misalkan di nomor 11 dan di nomor 6. Misalkan. Misalkan saja ini. Bertambah masing-masing 1. Maka itu disebutnya trisomi ganda. Nah. Kalau tetrasomi 2N plus 2. Langsung 2 kromosom sekaligus bertambah pada tempat yang sama dalam 1 genom. Supaya lebih paham kita lihat. Yang aneuploid. Bentuk normalnya begini kan. Sepasang. 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 Saya contohkan ada 5. 5 pasang. Nah. Kalau N-nya begini kan. Nah. Tidak ada pasangannya. Ini dalam sperma misalkan. Nah. Coba lihat. Monosomi itu 2N minus 1. 2N-nya begini. Berkurang 1 saja di sini. Misalkan di nomor 2 berkurang. Nah. Kalau trisomi bertambah 1. Ternyata di sini bertambah 1 di nomor 2. Kalau trisomi ganda bertambahnya. Di mana? Di sini tambah 1. Di nomor 5 juga nambah 1. Trisomi ganda. Nah. Kalau monosomi ganda bagaimana? Ini monosomi ganda. Lihat. Monosominya begini hilang. Di nomor 2. Dan juga hilang di nomor 5. Maka monosomi ganda. Bedakan dengan ini. Nulisomi. Kalau nulisomi memang hilang 2. Tapi di dalam satu tempat. Di sini. Jadi nomor 4 ini kosong. Kalau tetrasomi bertambah. Bertambahnya 2. Beda dengan trisomi ganda. Nambahnya di lain nomor. Kalau ini nambahnya di satu nomor. Di nomor 5 bertambah 2. Seperti itu. Di bujang waktos. Nah. Beberapa kelainan akibat mutasi. Ada yang namanya sindrom patau. Jumlah kromosom dan kromosomnya jadi 47. 45 A. Harusnya 46 kan. 45 A plus XX atau plus XY. Karena bisa laki-laki bisa perempuan. Jenis mutasnya trisomi 13. 2N plus 1. Bertambah 1 di nomor 13. Kepala gejalanya. Kita lihat. Seperti ini. Mohon maaf ini ya. Agak porno. Ini yang sindrom patau. Kepala dan mata kecil. Kepala kecil, mikrosepalus dan matanya juga kecil. Kelainan pada telinga, hidung dan bibir. Sumbing misalkan ya. Kelainan alat gerak. Seperti ini bisa jadi polidaktili. Ini kan 6 jumlah. Lemah otot. Kelainan pada otak dan testisnya abnormal. Testisnya abnormal. Berarti dia bisa mandul. Ini adalah sindrom patau. Sekarang adalah sindrom edward. Sama. Formulanya sama. 47-45. 45 plus 2 berarti. XX atau XY. Jadi bisa laki-laki bisa perempuan. Harusnya normal itu kan 46 manusia itu. 23 pasang. 22 AA atau 44A plus XX atau XY. Ini ternyata 47. Nambah 1. Berarti trisomi. 2N plus 1. Tapi di nomor 18. Kalau tadi patau itu di nomor 13. Ini nomor 18. Ingat. Jumlahnya ada 23. Formul sama pada manusia. Ini di nomor 18 ada gangguan. Nah seperti apa? Seperti ini janinnya. Gangguan sarap dan mental. Hidrosepalus. Kepalanya ini membesar karena banyak air. Atau mikrosepalus. Bisa juga kecil. Kelainan jantung. Paru. Pencernaan. Seluruhan kencing. Pertumbuhan terhambat. Dan biasanya ini tidak bertahan hidup. Tidak lama bertahan hidup. Seperti itu. Ini sindrom edward. Kemudian sindrom down. Ini sering kita mendengar sindrom down. Sama permulanya. Seperti sindrom patau dan edward. Tapi trisominya di nomor 21. Ini ciri khas banget. Ciri khas banget. Wajahnya mongolism. Seperti orang mongol. Mongoloid. Walaupun dia bule. Walaupun dia Afrika. Tapi mongolism. Telapak tebal. Seperti kera. Menebal. Kemudian matanya sipit. Ke arah samping. Lidahnya sering menjulur. Lalu menjulur. Dan liur selalu netes. Ngeces. Adai. Gigi kecil. Maksudnya ini gigi kecil dan jarang-jarang. Giginya itu kecil-kecil dan jarang-jarang. Carang. IQ-nya rendah. Terbelakang mental. Ini adalah sindrom down. Ada sindrom turner. Nah kalau ini digonosome. Monosomi. Hilang satu. Nah maka. Harusnya 46 malah jadi 45. 44 autosome. Dan satu. Gonosome-nya. X aja. Yang satunya lagi gak ada. Hilang. Dan ini fenotipnya adalah wanita. Seperti ini. Sindrom turner. Fenotipnya wanita. Pendek. Cebol. Kecil. Alat kelaminnya tidak berkembang. Baik itu payudara maupun vagina. Ovarium dan seterusnya. Kemudian kakinya berbentuk X. Kemudian mandul. Puting susunya berjaraknya melebar. Jauh. Ke arah samping. Dan tidak berkembang. Payudaranya. Tumbuh daging di sisi leher. Seperti ini. Menebal. Di sini ada daging. Jadi leher beton. Tapi ini mah leher daging. Dan keterbelakangan mental. Ini sindrom turner. Sindrom turner. Kehilangan satu kromosom X. Sehingga hanya X. Harusnya kan X. X atau XY. Ini X. Jadi 45 totalnya. Sindrom triple X. Ini kelebihan satu X. Pada perempuan. Kelebihan satu. Trisomi. Bagaimana gonosom. Di nomor 23 nambah X. Jadi 47 jumlahnya. Tapi di gonosom ya. Kalau ini di autosom. Di gonosom. Dan ini wanita. Perawakannya tinggi besar biasanya. Kelainan ovarium. Kepalanya kecil. Kesulitan berbicara. Ada lipatan di sudut mata. Bagian dalam. Dan disleksia. Mengalami disleksia. Ini sindrom wanita super. Triple X. Wanita super itu bukan wonder woman. Pempunyai kekuatan super. Ini wanita super sesungguhnya dalam dunia nyata. Bukan mutasi kartun. Film fiksi. Baik. Kemudian ini. Sindrom Kleenefelter. Nah ini sering kita dengar juga. Ini 47 juga. Ketambahan satu. Tapi ketambahan. Tertambahnya bertambah Y. Jadi XXY. Dan ini laki-laki. Trisomi juga ya jenisnya. Laki-laki. Fenotipnya pria. Tapi rambut pada seluruh tubuhnya itu tidak tumbuh. Di kaki, di tangan. Tidak tumbuh. Hanya rumbut kepala saja. Penis dan testisnya kecil. Mengerut. Dan mandul. Abnormal. Buah dada justru membesar. Karena ada X-nya dua. Tinggi badannya berlebih. Dan kadang mengalami keterbelakangan mental. Ini sindrom Kleenefelter. Kemudian sindrom Jacob. 47 juga. Tapi ini mah justru XY ketambahan Y. Ketambahan Y tinggalin. X-Y-Y. Ini karena ada gagal berpisah tadinya. Sperma Y-nya. Tertambahkan ke kromosom X. Menjadi X-Y-Y. Trisomi gonosom juga. Fenotipnya pria. Perawakannya tinggi kurus. Anti sosial. Dan cenderung melawan hukum. Tidak subur mandul. Intelijensianya normal. Ini mana film ya. Tapi katanya ini yang seperti ini. Tapi jangan sampai. Wah yang kayak gini kamu sindrom Jacob ya. Ini adalah disebutkan dia itu. Anti sosial. Melawan hukum. Dan kriminal biasanya. Dan ini jarang sekali orang yang seperti ini. Jarang sekali. Kemudian yang terakhir. Sindrom Crieducat. Ceriducat. Tangisan kucing. Ini normal. Pada formula kromosomnya normal. Hanya terjadi delesi. Delesi tadi ya. Pada lengan kromosom nomor 5. Jadi fragment kromosom di nomor 5-nya itu. Ada yang hilang. Sehingga menyebabkan mental terbelakang. Kepala kecil. Tangisan seperti suara kucing yang menderita. Dan biasanya meninggal ketika masih bayi atau anak-anak. Jarang ada yang bertahan sampai. Inilah beberapa kelainan akibat mutasi. Alhamdulillah pembahasan mengenai mutasi telah selesai. Maka berakhir pulanglah materi pelajaran biologi untuk semester ini. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa semester depan. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa syadu ala ilahi lantai. Astagfirullahaladzim wa sallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.